Hai ditolak di Malang sekarang ditolak di siantar Hai Khal Hasan pulang aja deh beberapa waktu lalu Hai Khal Hasan sempat di demo dan mendapatkan penolakan dari warga Malang Hai Khal Hasan memang termasuk salah satu penceramah yang dianggap suka bikin ulah dan resah sehingga patut ditolak dan baru-baru ini Hai Khal Hasan kembali ditolak keras kali ini dia ditolak warga saat hendak bercerama di sebuah masjid di kota pematang siantar Sumatra Utara Hai Khal Hasan membenarkan dirinya diusir hanya saja dia tidak tahu secara jelas pelaku dibalik kelarangan ceramahnya itu nah belum jelas siapa yang membubarkan siapa yang melarang sehingga saya tidak bisa tampil untuk menyampaikan persatuan dan kesatuan untuk masyarakat siantar juga malamnya juga ada acara di masjid dibatalkan secara sepihak kata Hai Khal Hasan menurut dia panitia memperkirakan akan hadir enam ribuan orang dan ketika datang sudah sepi dan masih tersisa ibu-ibu kata ibu-ibu di sana dia diusir pulang enggak ada pengajian enggak ada isro miroj batal-batal begitulah informasinya kata Haikal Haikal heran karena sebelumnya Dewan Kemakmuran atau DKM dan panitia awalnya sangat semangat menyambutnya tapi jam 2 dini hari panitia ditelepon agar acara dibatalkan acara boleh dilaksanakan jika melengkapi persyaratan berupa surat COVID-19 yang tidak mungkin mempersiapkan dalam waktu yang sangat singkat akhirnya saya tidak bisa bicara akhirnya istilah yang saya lakukan kepada ketua DKM kita lihat kedepan mudah-mudahan ada perbaikan dan ada klarifikasi jelas kenapa terjadi pembatalan sepihak yang sebelumnya semangat menyambut tapi detik-detik berakhir dibatalkan dan siapa pula oknum-oknum yang menyampaikan ibu-ibu yang hadir untuk bubar-bubar suruh pergi ditunda dibatalkan narasi sejenis saya juga enggak tahu katanya di satu sisi Haikal Hasan seolah kena tampar lagi untuk kesekian kalinya ini orang memang harus ditolak dan jangan diberi panggung untuk ceramah bila perlu di blacklist sekalian biar diam di rumah saja tapi di sisi lain para komplotan sebelah pasti akan ngamuk dan teriak diskriminasi ulama mau jadi apa negara ini kalau model Haikal Hasan jadi penceramah agama dan dibela semoga malang dan pematang siantar menjadi pionir dan memberikan pencerahan bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama harusnya masyarakat harus sadar sesegera mungkin dan menolak Haikal karena ucapannya banyak yang ngawur dan memperkeruh situasi sudah saatnya orang-orang seperti Haikal diberi pelajaran biar dia dan kelompoknya sadar mereka tidak dapat tempat di negara ini kalau Haikal mau silakan cerama saja di petamburan dan di depan kelompok sendiri jangan keliling Indonesia dan menyebarkan narasi-narasi tak jelas panitianya pun lucu ngapain juga undang pencerama model Haikal Hasan apakah Indonesia mengalami krisis pencerama agama yang berkualitas sehingga melirik orang-orang seperti Haikal Bahar Smith dan lain-lain lagi pula ada hal yang menarik dari pematang siantar sejak 2015 sampai 2018 kota ini langganan 10 besar indeks kota toleran atau IKT versi setara institut pada tahun 2015 bahkan menempati peringkat pertama tapi peringkat terus menurun pada 2017 dan 2018 hingga akhirnya terlempar dari 10 besar pada 2020 IKT 2021 juga tidak ada pematang siantar di peringkat 10 besar artinya ada masalah yang harus segera dibereskan kalau tidak ingin semuanya terlambat bayangkan kalau orang-orang seperti Haikal dan kawan-kawan datang dan ngomong entah apa di sana kalau ngakunya tidak ada niat apa-apa apakah kita harus percaya begitu saja mereka ini punya segudang track record sebagai kelompok yang munafik bermuka dua bermuka tembok pula sebagai perbandingan kota paling tidak toleran adalah Depok sisanya kota-kota dari Sumatera Barat dan Aceh juga banyak masuk kategori ini dan kalian pasti sudah tahu pemimpin di Depok dan sumbar ini dari partai mana semua ini bukan kebetulan dan inilah fakta yang miris tapi begitulah adanya maka dari itu kelompok intoleran harus diberantas dari negara ini mereka bisa melawan karena perlindung di balik tembok tokoh bernama agama jangan diberi panggung tolak kehadiran mereka mereka tak dapat berkutik kalau tidak diterima dimana-mana paling hanya bisa nonton TV di rumah artikel ini ditulis oleh X Hardy di Seaward.com bagaimana menurut pendapat anda silahkan tulis pendapat anda di kolom komentar ditolak di Malang sekarang ditolak di Siantar Hai Khal Hasan pulang aja deh beberapa waktu lalu Hai Khal Hasan sempat didemo dan mendapatkan penolakan dari warga Malang Hai Khal Hasan memang termasuk salah satu penceramah yang dianggap suka bikin ulah dan resah sehingga patut ditolak dan baru-baru ini Hai Khal Hasan kembali ditolak keras kali ini dia ditolak warga saat hendak bercerama di sebuah masjid di kota pematang Siantar Sumatra Utara Hai Khal Hasan membenarkan dirinya diusir hanya saja dia tidak tahu secara jelas pelaku dibalik kelarangan ceramahnya itu nah belum jelas siapa yang membubarkan siapa yang melarang sehingga saya tidak bisa tampil untuk menyampaikan persatuan dan kesatuan untuk masyarakat Siantar juga malamnya juga ada acara di masjid dibatalkan secara sepihak kata Hai Khal Hasan menurut dia panitia memperkirakan akan hadir enam ribuan orang dan ketika datang sudah dia sepi dan masih tersisa ibu-ibu kata ibu-ibu disana dia diusir pulang enggak ada pengajian enggak ada isro miroj batal-batal begitulah informasinya kata Hai Khal Hai Khal heran karena sebelumnya Dewan Kemakmuran atau DKM dan panitia awalnya sangat semangat menyambutnya tapi jam 2 dini hari panitia saya ditelepon agar acara dibatalkan acara boleh dilaksanakan jika melengkapi persyaratan berupa surat COVID-19 yang tidak mungkin mempersiapkan dalam waktu yang sangat singkat akhirnya saya tidak bisa bicara akhirnya istilah yang saya lakukan kepada ketua DKM kita lihat ke depan mudah-mudahan ada perbaikan dan ada klarifikasi jelas kenapa terjadi pembatalan sepihak yang sebelumnya semangat menyambut tapi detik-detik berakhir dibatalkan dan siapa pula oknum-oknum yang menyampaikan ibu-ibu yang hadir untuk bubar-bubar suruh pergi ditunda dibatalkan narasi sejenis saya juga enggak tahu katanya di satu sisi Hai Khal Hasan seolah kena tampar lagi untuk kesekian kalinya ini orang memang harus ditolak dan jangan diberi panggung untuk ceramah bila perlu di blacklist sekalian biar diam di rumah saja tapi di sisi lain para komplotan sebelah pasti akan ngamuk dan teriak diskriminasi ulama mau jadi apa negara ini kalau model Hai Khal Hasan jadi penceramah agama dan dibela semoga malang dan pematang siantar menjadi pionir dan memberikan pencerahan bagi daerah lain untuk melakukan hal yang sama harusnya masyarakat harus sadar sesegera mungkin dan menolak Haikal karena ucapannya banyak yang ngawur dan memperkeruh situasi sudah saatnya orang-orang seperti Haikal diberi pelajaran biar dia dan kelompoknya sadar mereka tidak dapat tempat di negara ini kalau Haikal mau silakan cerama saja di petamburan dan di depan kelompok sendiri jangan keliling Indonesia dan menyebarkan narasi-narasi tak jelas panitianya pun lucu ngapain juga undang pencerama model Hai Khal Hasan apakah Indonesia mengalami krisis pencerama agama yang berkualitas sehingga melirik orang-orang seperti Haikal Bahar Smith dan lain-lain lagi pula ada hal yang menarik dari pematang siantar sejak 2015 sampai 2018 kota ini langganan 10 besar indeks kota toleran atau IKT versi setara institut pada tahun 2015 bahkan menempati di peringkat pertama tapi peringkat terus menurun pada 2017 dan 2018 hingga akhirnya terlempar dari 10 besar pada 2020 IKT 2021 juga tidak ada pematang siantar di peringkat 10 besar artinya ada masalah yang harus segera dibereskan kalau tidak ingin semuanya terlambat bayangkan kalau orang-orang orang-orang seperti Hai Khal dan kawan-kawan datang dan ngomong entah apa disini